Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Inter Milan akan menjamu Atalanta di Stadio Giuseppe Meazza pada pekan ke-37 Serie A Pertandingan ini akan live di Band Sport 1 dan video pada minggu 28 Mei 2023 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat Inter sedang dilanda euforia Penyebabnya adalah kesuksesan mereka menjadi juara Coppa Italia Di final Coppa melawan Fiorentina tengah pekan kemarin Inter berhasil mempertahankan gelar mereka di kompetisi tersebut dengan kemenangan 2-1 Dua laga tersisa Inter di Serie A musim ini adalah melawan Atalanta dan Torino Nerazzurri hanya membutuhkan hasil imbang atas Atalanta Untuk memastikan satu tiket Liga Champions musim depan Tanpa harus menunggu laga tandang kontra Torino Sebaliknya bagi Atalanta Kekalahan dari Inter akan membuat peluang mereka untuk menembus empat besar semakin kecil Inter tentu ingin melalui sisa musim di Serie A dengan sebaik mungkin Sebab itu bisa menjadi modal dan persiapan yang ideal Sebelum turun di babak final Liga Champions melawan Manchester City Joaquin Korea mengalami cedera otot Sehingga sangat diragukan tersedia di laga final Liga Champions melawan Manchester City Inter juga telah mengonfirmasi melalui laman resmi mereka bahwa Korea mengalami cedera betis setelah laga final Coppa Italia Masih ada dua pertandingan Serie A dan kemudian final Liga Champions melawan City di Istanbul, Turki Yang pasti adalah Korea tidak akan bisa tampil melawan Atalanta pada akhir pekan ini Padahal sebelumnya ia dilaporkan akan menjadi starter di laga pekan ke-37 tersebut di Giuseppe Meaza Dia kini berpacu dengan waktu untuk lekas pulih dari cedera dan agar bisa membela Inter di final Liga Champions Seperti diketahui Korea telah melewatkan Piala Dunia 2022 kemarin karena cedera Kini dia bisa dipaksa untuk menonton rekan setimnya di pertandingan terbesar sepak bola klub Eropa melawan Manchester City Kendai tidak mikian, kabar positifnya bahwa Henrik Mitarian dan Milan Skriniar akan fit untuk laga melawan City Striker Inter, Edin Zeko akan kembali diturunkan sebagai starter untuk laga melawan Atalanta Zeko sebelumnya menjadi starter di laga final Coppa Italia melawan Fiorentina pada tengah pekan kemarin Dan akan dipaksa tampil lagi besok setelah Joaquin Korea dikonfirmasi mengalami cedera Sebagaimana dilansir sempreinter.com, pemahat internasional Bosnia berusia 37 tahun itu Akan diduetkan dengan Romelu Lukaku di ujung tombak Nerazzurri melawan Ladea Korea yang sebelumnya diprediksi bakal menjadi starter melawan Atalanta Terpaksa menepi karena cedera otot soleus di kaki kanannya setelah laga final Coppa Italia Chelsea siap untuk menawarkan Kepa Ariza Balaga plus uang tunai ke Inter sebagai imbalan untuk Andre Onana Hal ini diklaim oleh Tutomersato Web bahwa The Blues akan siap untuk menjadikan keepernya itu sebagai alat barter pemain plus uang tunai demi mendapatkan Onana Tetapi Nerazzurri tidak akan tertarik dengan tawaran semacam itu Inter telah menjelaskan kepada Chelsea bahwa kesepakatan transfer Onana tidak akan murah menurut TMW Selain itu Inter tampaknya mengharapkan penjualan langsung dan bukan kesepakatan barter Karena Nerazzurri mungkin masih perlu memenuhi target keuangan untuk jendela transfer musim panas Inter juga akan menginvestasikan kembali sebagian biaya dari penjualan Onana untuk mendatangkan penggantinya Mereka telah menempatkan keeper Empoli, Guglielmo Vicario sebagai target utama mereka untuk menggantikan keeper asal Kamerun itu Mengingat Inter sudah sangat condong ke arah Vicario, maka mereka tidak akan terlalu yakin dengan gagasan membawa Kepa sebagai bagian dari kesepakatan untuk Onana Inter dikabarkan segera bertemu dengan Empoli untuk membahas kemungkinan transfer Fabiano Parisi pada musim panas 2023 ini Sebagaimana dilansir Afsi Inter 1908, Nerazzurri telah mengidentifikasi Parisi sebagai pengganti ideal Robin Gosens di sisi kiri Nerazzurri akan bertemu dengan pihak Empoli dalam beberapa hari mendatang untuk membahas kemungkinan kesepakatan transfer sang pemain Agen Parisi telah mengonfirmasi bahwa bek sayap asal Italia berusia 22 tahun itu hampir pasti bakal meninggalkan Empoli di akhir musim Adapun Gosens tidak menjadi pilihan utama dalam starting 11 Inter sejak Federico Di Marco tampil mengesankan di posisi sayap kiri Secara perlahan Gosens memang mendapatkan lebih banyak menit bermain Namun tetap saja ada potensi kepergiannya dari Giuseppe Meazza di musim panas ini Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, dan Eintracht Frankfurt masih tertarik dengan tanda tangan pemain berusia 28 tahun itu Oleh karena itu tidak ada kepastian kalau Robin Gosens akan bertahan di Inter Jika ia pergi, maka Nerazzurri akan merekrut pemain baru yang bisa diandalkan di sisi kiri Dan menurut FC Inter 1908, Parisi menjadi target utama Inter jika Gosens memutuskan hengkang Meski menghadapi tim kuat selevel Manchester City Namun Nerazzurri dinilai tetap memiliki peluang memenangkan pertandingan final di kompetisi sepak bola paling elit antar klub Eropa tersebut Hal ini diakini oleh striker legendaris Nerazzurri, Alessandro Altobelli Dalam sesi wawancara eksklusif seperti dilansir FC Inter 1908.it Altobelli mengakui status Manchester City sebagai tim terbaik di Eropa saat ini Dan tampil mengesankan dalam kemenangan telak melawan Real Madrid di semifinal Akan tetapi, dia tetap percaya Inter Milan punya peluang nyata untuk menang Karena pasukan Simone Inzaghi merupakan spesialis dalam pertandingan satu kali seperti final ini City kuat dan memiliki pelatih yang luar biasa Tetapi Inter menunjukkan bahwa mereka sangat kuat dalam pertandingan satu kali Ujar Sang Legenda Klub Masuk akal jika Inter bukan favorit karena City tampil sangat mengesankan melawan Real Madrid Tetapi saya percaya pada Inter dalam pertandingan-pertandingan seperti ini Inter telah membuat kebijakan yang jelas untuk memperpanjang kontrak pemain tok mereka lebih awal Untuk menghindari situasi serupa yang terjadi pada Milan Skriniar terulang Tuto Sport merinci alasan dera zuri ingin memperpanjang kontrak back Alessandro Bastoni Dan gelandang haikan Calhanoglu lebih awal Salah satunya karena belajar dari kesalahan sebelumnya Kontrak baru tampaknya sudah dekat untuk Bastoni dan Calhanoglu Kedua pemain telah secara terbuka menyatakan dan mengonfirmasi sendiri hal tersebut Selain itu, laporan telah tersebar luas bahwa kesepakatan baru hanya tinggal formalitas saja Kuncinya adalah mengamankan kualifikasi Liga Champions untuk musim depan Dimana Nerazzurri hanya membutuhkan satu poin Jika hari ini Inter bisa mendapatkan poin melawan Atalanta Maka bukan tidak mungkin sebelum final Liga Champions Akan ada pengumuman perpanjangan kontrak para pemain Prioritas tentu adalah Bastoni dan Calhanoglu Kemudian ada nama Edin Zeko dan Stefan Defray Terima kasih telah menonton